Lapangan Karabosi belum ada namanya, kemudian Pantai Losari Buluna, bisa jadi itu Pantai Aco, Lapangan Aco, bisa jadi gitu ya? Bisa jadi. Halo G-Friends di Local Leaders kali ini, kita akan ketemu dan ngobrol-ngobrol dengan salah satu politisi senior dari Sulawesi Selatan, dan dia juga adalah mantan wali kota Makassar. Siapa dia? Ikutinnya terus, tetap di G24 Channel, like, subscribe, and comment. Come on! Oke G-Friends, sekarang Mia sudah bersama dengan, aku mau sebutin nama panjangnya dulu sama gelarnya yang panjang banget ya. Aku sekarang sudah bersama dengan Dr. Insinyur Haji Ilham Arief Sirajudin MM, atau yang akrab dipanggil dengan Bang Aco. Nah, Alhamdulillah, ini apa kabar? Alhamdulillah, nyampe juga. Nyampe juga ke Makassar, aku keliling-liling cari Bang Aco, ternyata lagi ada di studionya. Oke, hari ini kita akan ngobrol banyak sama Bang Aco. Aku pengen tahu kesehariannya, lalu kemudian, bagaimana sih kancah beliau dalam dunia politik baik di Indonesia, terutama khususnya di Sulawesi Selatan. Iya. Bang Aco, sehari-hari ini sekarang lagi konsentrasinya, sibuknya ngapain aja sih? Aku akhir-akhir ini, terus terang dalam 4 bulan terakhir ini, aku banyak keliling-keliling daerah. Keliling kemana? Keliling Sulawesi Selatan. Dalam rangka? Selaturahmi, kenapa aku membangun Selaturahmi? Karena memang ada masa jeda aku hampir kurang lebih 7 tahun gak nyapa orang dalam konteks. Gak nyapa secara langsung ke masyarakat? Iya, pertama, kan aku pernah pergi sekolah di pesantren. Di pesantren. 4 tahun lebih. Kemudian pas selesai sekolah, mau jalan, eh ada pandemik 2 tahun. Jadi, hampir sekitar 7 tahun baru saya. Kenapa? Saya penting sekali untuk bersilaturahmi, karena biar bagaimanapun, orang di Sulawesi Selatan sudah terlanjur mengenal sosoknya Pak Aco. Pak Ias itu seperti apa gitu loh. Pak Ias, Bang Aco ini banyak dikenal dengan Ias, itu singkatan namanya. Jadi kalau datang ke Makassar gak kenal, mungkin ada Aco-Aco yang lain. Tapi kalau Ias cuma satu. Gimana, gimana? Nah, perjalanan itu, momentum itu saya mempatin. Karena di satu sisi memang ada kerinduan orang. Karena terus terang saja, ini kan pas saya mengikuti pilkada gubernur tahun 2013 yang lalu, kurang lebih ada 1,7 juta pendukung yang memberikan dukungan suarasa, ini saya pikir saya mesti jaga terus. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur jadi pekerja politik, jadi susah juga sih. Orang sudah terlanjur mengenal Bang Aco, sudah jatuh cinta, jangan ditinggalin Pak Sayang. Walaupun keluarga sebenarnya gak mereferensi lagi. Yang benar? Benar. Anak-anak kenapa? Anak-anak udah besar-besar kan sekarang? Ya, anak-anak kan pernah, ada anak saya satu perempuan. Pertanyaannya begini, ayah udah meninggalin kita 10 tahun, kita ikhlas. Oke, masa mau ditambah lagi gitu ya? 10 tahun, tetapi ujungnya ketika ayah melepaskan kami, bekerja untuk orang banyak, ujungnya kan ayah tidak bagus. Kita gak mau turulang lagi. Oke, lalu berubah-ubah aja apa? Saya bilang, benar nak, enggak. Tapi kan yang sulitnya saya keluar dari dinamika politik itu karena istri sudah terlanjur di dalam. Oke. Kemudian anak juga ada satu sudah terlanjur di dalam. Sudah juga. Artinya kalau saya kemudian ego saya, saya pertahankan, kan bisa jadi buruk buat karir anak dan istri saya yang kebetulan sedang baik-baiknya gitu loh. Kemudian itu. Yang kedua, ya saya harus mengingatkan lagi. Karena saya sudah terlanjur masuk ke dunia politik. Apalagi terakhir ini. Saya udah kembali ke rumah lama setelah habis kontrak 10 tahun di rumah lain. Nanti kita bahas. Kita flashback sedikit. Pada periode 2004 sampai 2014, di mana Bang Aco ini pernah mengusung visi, Makassar meluju kota dunia berlandas karifan lokal. Itu adalah masa di mana Bang Aco ini menjabat sebagai wali kota Makassar. Saat itu ada misi, ada cita-cita. Ada, aku pernah baca, Bang Aco pengen Makassar ini jadi cyber city. Itu apa sih boleh diceritain dong? Jadi gini, Seorang pemimpin daerah cuma satu cita-cita bagi saya ya. Ketika saya mau mencalonkan diri menjadi wali kota, pejabat daerah, pemimpin daerah, cuma satu cita-cita saya. Saya ingin mengulang sejarah, ada legisih yang kemudian akan tercatat dalam sepanjang perjalanan hidup. Ketika saya masuk dalam lian lahat pun, itu akan tetap menjadi cerita. Gue mau cerita nih, tahun 1968 ada namanya Pak Patompok menjadi wali kota. Pada saat itu? Pada saat itu. Bang Aco selalu itu umurnya berapa? Gue umur 3 tahun. Kemudian sampai dia kan tahun-tahun 73 tahun kurang lebih dia jadi wali kota. Nah ada satu wilayah ya, yang kebetulan bantaran sungai, kecamatan itu bantaran sungai. Yang setiap musim hujan, hujan pasti meluap airnya. Dan itu kecamatan Tamalatya dan Meriso banjir. Di era jabatan Pak Patompok menjadi wali kota, dibuatlah tanggul itu untuk menghalang air luapan sungai. Selamatlah dua kecamatan ini dari banjir. Tanggulnya dibuat biasa aja. Tetapi karena seiring waktu berjalan, almarhum beliau sudah tidak ada, orang mengenali itu menjadi Tanggul Patompok. Dinamakan Tanggul Patompok. Karena itu warisan dia. Warisan dia. Seandainya, Mi, lapangan Karabosi belum ada namanya, kemudian Pantai Losari bulu. Bisa jadi itu Pantai Aco, lapangan Aco, bisa jadi. Bisa jadi. Kita foto itu nggak di Pantai Losari, Pantai Aco namanya. Tapi itu. Itulah yang menjadi catatan buat saya, yang buat anak cucu saya, buat siapapun akan bercerita. Kira-kira, satu saat orang bertanya, siapa yang bangun itu? Oh itu waktu zamannya Pak Ilham jadi wali kota. Ilham itu siapa? Blah-blah-blah. Kira-kira gitu lah. Oke. Nah, waktu saya menjadi wali kota, memang eranya saya, dulu Makassar ini selalu dihentikan, cuman pintu gerbang. Pintu gerbang timur ya? Timur. Betul. Lo tau nggak pintu? Pintu kan barang lewat aja. Gue nggak mau jadi pintu lagi. Cuma sekedar pintu? Iya, cuman lewat kan. Aku mau jadi pusat. Jadi, apa yang tidak ada di sini, gue tarik masuk ke sini. Termasuk, sarana pendukungnya, mulai infrastruktur, pergambangan teknologi, gue mau bikin, menjadi kota cyber, dan lain sebagainya. Tetapi merubah wajah Makassar itu memang tidak semudah membalik tangan. Sepuluh tahun rasanya tidak cukup. Harapan saya memang penerus itu menjadi kelanjutan. Tetapi kan kadang-kadang dalam konteks pemilihan kepala daerah ini, selalu mengisung ide-ide yang kadang-kadang tidak sustainable gitu loh. Tidak berkelanjutan. Nah, ini menjadi problem. Jadi, tapi paling tidak, ya saya secara pribadi, walaupun perjalanan saya 10 tahun di airi dengan pergi sekolah di pesantren, tetapi paling tidak ada catatan sejarah yang kemudian akan menjadikan masyarakat Makassar mengingat saya. Betul. Itu modal awal saya. Penting untuk membangun sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi umat, artinya bagi masyarakat, terutama masyarakat Makassar yang kemudian juga dikenang dan dilanjutkan inginnya begitu. Iya, betul. Tapi kalau dilanjutkan lagi kan bisa nanti. Sebagai... Tapi kan cuma dua priode. Kalau mungkin... Kan bukan wali kota. Nah, itu. Ekonomi Kota Makassar, Alhamdulillah, tahun 2013, pidato kenegaraan Bapak SBY menyampaikan bahwa bangga kita dengan Kota Makassar yang bisa pertumbuhan ekonominya dua digit di atas Tiongkok dan Singapura. Ikuti program Camerak, catatan Menko Highland. Terima kasih telah menonton!